Poco masih terus menawarkan berbagai produk smartphone yang disesuaikan kebutuhan pasar. Speknya yang unggul dan harganya yang murah menjadikannya salah satu produk HP yang banyak diminati. Kini Poco dikabarkan akan segera meluncurkan smartphone baru di pasar global. Perangkat baru ini merupakan penerus dari Poco X6 Pro yang telah sukses dirilis secara resmi di Indonesia pada tahun ini. Pihak Poco Global tampaknya tidak puas hanya dengan varian X6 Series. Mereka kini dikabarkan sedang bersiap merilis penerusnya yang lebih canggih dan lebih bertenaga. Para penggemar Poco bersiaplah untuk tersenyum lebar dengan kehadiran Poco X7 Pro yang siap mengguncang pasar. Peluncuran smartphone terbaru ini kemungkinan terjadi dalam waktu dekat. Poco X7 Pro diharapkan akan menjadi penerus yang tangguh dengan berbagai peningkatan dan fitur canggih untuk memanjakan para penggemar gadget. Kehadiran ponsel ini diprediksi akan membuat para pesaing di kelas menengah merasa terancam. Kombinasi kinerja yang mengesankan dan harga yang ekonomis menjadikan Poco X7 Pro sebagai pilihan utama bagi para pencari smartphone yang efisien dan berkinerja tinggi. Sebuah bocoran baru-baru ini melalui salah satu fatal berita di India bahwa Poco X7 Pro akan menggunakan chipset yang sangat handal dari Snapdragon yang tentu saja akan lebih bertenaga dibanding model sebelumnya. Ini diharapkan memberikan kinerja yang lebih baik dan efisiensi energi yang lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya, mari kita cari tahu spesifikasi lengkap serta keunggulan apa saja yang ditawarkan smartphone terbaru dari Poco ini tentunya melalui beberapa kebocoran terbaru. Pada sisi tampilan fisik, Poco X7 Pro 5G dikemas dengan desain kekinian yang tampil Poco. Nampaknya ini mempertahankan pola desain yang sama seperti pendahulunya dengan beberapa peningkatan. Rangkanya terbuat dari material berkualitas dengan bagian belakang menggunakan plastik serta varian edisi tertentu yang menawarkan balutan kulit. Lalu bingkai sampingnya datar dan terbuat dari bahan aluminium yang tampak elegan dan tanggung. Di sisi kiri atas terdapat rangkaian kamera dalam modul yang menonjol dengan tambahan branding Poco yang besar memberikan identitas yang khas. Rangkat memiliki ukuran yang ramping dan ringan dengan ketebalan 8,3 mm dan berat sekitar 186 gram. Akan memberikan kesan dinggaman yang nyaman. Ponsel ini juga dilengkapi dengan ketahanan fisik rating IP54 hanti percikan air dan debu. Sementara pada tampilan depan, ponsel ini mengadopsi desain layar luas dan menampilkan bezel yang tampak tipis di semua sisi. Terdapat juga lubang punch hole yang terpesat di tengah atas sebagai wadah kamera selfie. Kemudian untuk spek layarnya. Poco X7 Pro memiliki tampilan yang sesuai dengan estetika terkini. Spesifikasi layar ponsel ini sangat memukau. Ini mengadopsi panel layar flu AMOLED yang mampu menampilkan 68 bit warna dengan tingkat ketajaman 1,5K. Visualnya tajam dengan warna yang hidup ini juga sangat terang karena kecerahan layarnya yang tinggi mencapai 2000 nits. Menjadikannya mudah dibaca bahkan di bawah sinar matahari langsung. Dilengkapi dengan sertifikasi HDR10 Plus Dolby Vision yang memperkaya tampilan dengan kontras dan warna yang lebih hidup dan tentunya sangat ideal untuk kondisi pencahayaan yang berbeda. Serta dukungan web panel 1 memungkinkan streaming konten Netflix dalam kualitas HD menjadikan pengalaman penonton semakin optimal dan memukau. Layar pada ponsel ini dilengkapi dengan dipresa 144 khas. Jelas ini akan menghadirkan pergerakan dan animasi yang sangat halus apalagi dengan diagonal layar 6,67 inci. Mampu memberikan tampilan layar yang tampak lebih atraktif sehingga akan terasa nyaman saat menonton ataupun saat bermain game. Layarnya juga dilapisi Corning Gorilla Glass 5 sebagai proteksi tambahan untuk mencegah terjadinya kerusakan akibat benturan atau goresan. Pada sektor dapur pacu, sistem kinerja Poco X7 Pro kabarnya akan mengandalkan chipset Snapdragon 7 Plus Gen 3 yang diproses di atas fabrikasi 4nm. Diharapkan mampu memberikan kinerja yang lebih baik dan efisiensi energi yang lebih tinggi. Snapdragon 7 Plus Gen 3 pada Poco X7 Pro memiliki kinerja yang mengesankan performanya setara dengan Snapdragon 8S Gen 3. Dalam uji benchmark Antutu 10, Poco X7 Pro mencatat skor sekitar 1,4 juta poin. Skor tinggi ini membuktikan bahwa Poco X7 Pro tidak hanya unggul dalam menangani tugas-tugas sehari-hari, tetapi juga memiliki kemampuan gaming yang luar biasa, memberikan performa yang lancar dan responsif. Ini menunjukkan bahwa Poco X7 Pro adalah pilihan yang tepat bagi para pengguna yang memerlukan kinerja tinggi dari sebuah smartphone. Prosesor yang bertenaga ini dipadukan dengan RAM LPDDR5X8 dan 12GB memungkinkan pengguna untuk menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan dengan lancar dan tanpa lag. Kapasitas penyimpanan internal juga luas 256GB dan 512GB dengan jenis penyimpanan UFS 4.0. Cukup digunakan dalam jangka panjang untuk penyimpan file foto, video, dan aplikasi favorit lainnya. Sistem operasi yang dijalankan Poco X7 Pro adalah Android 14, dilengkapi dengan antarmuka pengguna HyperOS yang merupakan evolusi dari MIUI, dengan penekanan pada performa yang lebih halus dan integrasi ekosistem yang lebih baik. Ini juga menjanjikan dukungan update OS Android sebanyak 3 kali serta 4 tahun update keamanan. Kombinasi hardware yang kuat, sistem operasi terbaru, dan dukungan update yang panjang menjadikannya Poco X7 Pro pilihan yang menarik bagi pengguna yang mencari ponsel dengan performa tinggi dan dukungan yang berkelanjutan. Untuk urusan kameranya, Poco X7 Pro tidak hanya menjanjikan performa tangguh, tetapi juga dilengkapi dengan teknologi dan fitur fotografi yang tidak kalah unggul. Poco X7 Pro hadir dengan pengaturan 3 kamera belakang dengan kamera utama 108MP. Kamera utamanya ini mampu menyajikan pemotretan yang jernih dan tajam, dilengkapi pula dengan stabilisasi gambar optik untuk hasil diperetan yang stabil dan minim blur. Lalu disandingkan dengan dua kamera lainnya, kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP. Deretan kamera pada perangkat ini juga dilengkapi dengan kualitas perekaman video yang cukup tinggi mencapai 4K 30fps disertai teknologi Jiroise untuk menjaga kestabilan videografinya. Sementara untuk kebutuhan selfie dan panggilan video disematkan kamera depan 16MP dengan kualitas perekaman 1080p 60fps. Untuk menopang keseluruhan performa, Poco X7 Pro didayai kapasitas baterai 5000mAh yang tahan lama, dilengkapi dengan pengisian daya cepat 120W. Ini akan mempercepat pengisian daya secara lebih optimal, mampu mengisi daya ponsel hingga penuh dalam jangka waktu yang sangat singkat. Poco X7 Pro juga dilengkapi dengan fitur lainnya untuk mempermudah akses penggunanya. Fitur yang turut dihadirkan antara lain, konektivitas 5G, Bluetooth 5.3, ear blaster, koneksi NFC, dual speaker stereo, paper cooling chamber, rating IP54, USB Type-C, dan USB OTG. Sementara slot speaker SD dan audio jack 3,5mm sudah tidak lagi tersedia. Sistem keamanannya dilengkapi dengan sensor sidik jari dalam layar untuk penggunaan yang lebih nyaman dan lebih modern. Untuk harga dan ketersediaannya, Poco X7 Pro sepertinya akan menjadi pemenang baru di kategori kelas menengah karena memang mengusung spesifikasi kelas atas. Harga ponsel ini diperkirakan akan dijual di pasaran dengan harga Rp 4,3 jutaan untuk penyimpanan 8x256GB. Sementara varian tertingginya, 12x512GB, akan dijual sekitar Rp 4,9 jutaan. Poco kembali menunjukkan komitmennya dalam pasar smartphone dengan menawarkan spesifikasi tinggi pada harga yang terjangkau, membuat para pesaing di kelas menengah waspada. Keberadaan Poco X7 Pro diprediksi akan membuat para pesaing di kelas menengah menjadi ketar-ketir dengan kombinasi keterja yang mengesankan dan harga yang ekonomis. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Ikuti terus kabar berikutnya guna memperoleh informasi terbaru yang lebih akurat terkait harga dan spesifikasi Poco X7 Pro 5G hingga waktu peluncurannya nanti. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimpan dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!